Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Biasanya berapa lama nih Pak, kalau begini Pak? Sampai sore? Maksudnya surut ya? Surutnya gitu? Iya ini. Surutnya ya mungkin, ya pagi-pagi itu mau pernyalahan. Ya, pagi. Bagaimana kalau misalnya jauhnya, jauh-jauhnya. Jadi Pak? Jauh jangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk Bu Bidannya. Ya Bu Bidan, bagaimana sehat? Alhamdulillah ya. Gimana ini pagi ini? Pagi ini ya. Kalau ada banjir. Lagi siap-siap ini? Kesehatan ya? Kesehatan ya? Dari desa atau dari kecamatan? Saya binat desa Karanahat. Badan Bidang. Oh iya iya iya. Terus gimana nih pimpinan untuk antisipasi warga yang terkena serangan apa? Sakit gitu? Insyaallah wabarakat siap. Ya. Oh gitu ya. Umumnya diare ya? Diare. Mungkin ada yang ispa gitu nggak ada? Belum. Anak-anak ya? Oh iya. Tapi untuk peralatan dan alat medis sudah siap semua ya? Iya. Oke sudah. Penanganannya berarti optimal ya? Iya. Siap. Terima kasih banyak Bu Bidan Eva. Siap. Bu Bidan. Oke. Sementara saya pantau di wilayah Karangraharja, tempatnya di kampung Kali Hulu, di Kalijurong ya Pak ya? Di Kalijurong yang saat ini sedang luat sekitar tengah malam ya. Itu akhirnya tengah malam ya. Dan di kampung Kungsian kali ini ada cukup lengkap ya. Ada juga untuk mantau kesehatan para warga yang lagi dikungsi. Dan semua warga yang ada di batang di Kulong ya. Kali Hulu, Kulong itu semuanya sudah dievakuasi oleh aparat penelitahan dan juga ada yang mandiri juga ya. Jadi memang selamatkan di segitu. Oke, begitu saja guys. Masalah langsung dari Karangraharja ya, dari Karangraharja, Kampung Kali Hulu. Masalah langsung.